Pemerintah seorang petugas kebersihan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menemukan dan mengembalikan sebuah dompet berisikan cek sebesar Rp35,9 miliar yang diduga milik penumpang yang tertinggal. Atas kejujurannya, petugas ini pun langsung mendapat apresiasi berupa kenaikan jabatan. Halima, 36 tahun, perempuan leader petugas kebersihan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ini tak menyangka menemukan sebuah dompet berisikan lima buku tabungan dan sebuah cek berisi nominal Rp35,9 miliar. Dompet tersebut diduga milik seorang penumpang pesawat yang tertinggal di koridor area keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Perempuan yang sudah bekerja selama 10 tahun di Angkasa Pura II ini pun langsung melaporkan penemuannya ke petugas Aviation Security yang berjaga. Halimah mengaku terkejut setelah mengetahui sebuah cek bernilai fantastis Rp35,9 miliar saat dompet tersebut diperiksa petugas Aviation Security. Ya saya merasa kaget gitu Pak, karena nominannya begitu besar, sampai kami bertiga itu sampai melihat lagi nominalnya, wow, benar-benar terkejut Pak dengan menemukan cek sebesar itu nominalnya gitu Pak. Berkat kejujurannya, Halimah pun mendapat apresiasi dari perusahaan tempat yang bekerja, berupa kenaikan jabatan satu tingkat menjadi supervisor. Kejujuran yang kemudian kita tidak bisa menilai dengan apapun, itu yang terpenting. Nah bagi kami, selaku manajemen, apresiasi kepada Halimah, tapi tidak sekedar itu, kepada yang bersangkutan kita kasih reward tentunya, dan reward yang untuk sangka pendek dan reward yang untuk sangka panjang. Angkasa Pura pun mengimbau kepada pemilik yang merasa kehilangan dompet berisi cek Rp35,9 miliar ini, agar segera menghubungi pengelola Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, melaporkan.